Hai sahabat cantik, waktunya channel aku Lula Dan aku Mira Hari ini kita akan review produk skincare dari Viver Bow Science Jadi ini basic skincare, toner, serum, dan moisturizer Kita udah pake semua 3 produk ini selama 2 minggu Kita udah test it out for you guys, udah ada before after juga Everyday skincare itu penting banget So buat kalian yang lagi nyari basic skincare Mungkin lagi pengen brighten up your face untuk muka kusam Keep on watching Another skincare video Banyak banget local brand skincare-nya Tapi kali ini kita bakal review dari Viver Sebelum itu kita tell you our skin type Yaitu aku combination oily And aku biasanya get hormonal acne around the forehead Aku juga sama combination oily with pores Dan juga some discoloration Jadi aku perlu produk-produk yang brightening Yang Viver punya line Ini tuh Hyamide series Yang khusus buat brightening So pas banget Di Hyamide series Viver Maka tuh punya 3 produk Yaitu soothing water, serum, dan juga moisturizer Kita sudah pake try on these products for 2 minggu ya 2 mingguan gitu So kita akan show you before after Sekarang kita sambil full review Juga sambil apply step by step Ini sekarang abis face wash My skin is very dry Ketarik More dry than usual sih So I'm ready for the skincare Pertama itu Radiant soothing water Sebenernya ini dateng tanpa pump-nya Untungnya mereka give an option untuk mau diganti Kayak normal pakenya Atau lewat pump Aku lebih suka pake spritz pump sih Karena biar bisa di control Jadi gak kebanyakan Kalian tuh punya 2 option untuk apply Kalian first option Kalian bisa tuang to the palm of your hands Di telapak tangan Terus baru di apply di muka Atau di spray kayak face mist Atau pake kapas Lebih mangkat residue Yang pas cuci muka itu Belum tentu bersih banget Actually ya banyak caranya ya So Lula will Bakal spray ke cotton pad dulu Baru di apply di muka Aku bakal langsung spray to my face Karena menurut aku Kalo dipake as a face mist Lebih membuat awake kayak bangun gitu Jadi fresh Kayak itu bagus kalo If you think your skin is really clean ya Ini high amide radiant soothing toner A toner essence dengan kadar pH 5,5 Membantu kulit mempertahankan tingkat pH Yang baik dan juga efektif Menanangkan dan menghidrasi kulit Serta aman untuk kulit sensitif Benefitsnya Protect skin barrier Moisturizing Anti-inflammation Soothing Hydra moisture lock Shake shake Aku bakal spray Langsung ke muka Aku kesini dulu Fresh Let it absorb Into the skin The spray Of the essence toner Itu It's like a mist gitu Jadi gak terlalu kenceng Gak terlalu lemah Gak yang soft banget Tapi kayak spread evenly To the face Jadi gak kayak kenceng In one area So that's a good point Dan karena aku suka pake kapas I can see Mungkin kalo The residue Yang gak keangkat Pas cuci muka So I will know If I clean my face Well enough or not Looks clean Ini tuh ada Chamomile extractnya Sebagai one of the ingredients Jadi wanginya tuh Ada floral Floral scent That's very fresh Tapi tetep natural Smelling ya Jadi ini gak perfume smell Gak Fungsinya Soothing water ini Itu Seperti yang tadi dulu bilang Lebih untuk Hydrating pH balance Dan juga soothing So ini berasa banget Kalo misalnya kulit kalian lagi kering Atau ada iritasi merah-merah Ini bisa ngebantu To calm down your skin Ini sebenernya masih skincare prep ya Sebelum your actual Full on skincare Berasa banget kulitnya tuh Udah ready Untuk absorb the next skincare products A clean base gitu Iya Ini so soft Muka aku langsung berasa Soft banget sih Soft and smooth And pasti serum yang aku bakal Apply on top Bener-bener So Move on to the second step Step 2 in your skincare routine Itu adalah serum Untuk serum Hyamide Renew Pre-ampoule Serum dengan konsentrasi 5% niacinamide Multi hyaluron Dan collagen booster Yang bekerja efektif Untuk mencerahkan kulit yang kusam Meremajakan kulit Dan menutrisi kulit Serta memberikan efek kulit Terasa lebih halus Key benefits-nya Untuk produk ini adalah Brightening Protect skin barrier Anti-aging Even out skin tone Reduce inflammation Increase skin elasticity Moisturizing Hydra moisture lock Serum ini kalian bisa pake Everyday Daily Morning And night Warnnya kayak light pink texture Yeah So pretty Kalau kalian bisa liat tadi Aku sebenernya cuman Satu pump Tapi One fat pump Di forehead aku Terus aku di spread line Karena You don't need too much of it Karena teksturnya It's Watery gel Like consistency Nggak seperti air gitu Just slip and slide Tapi ada kayak gel Like formula So it's very Which I like Untuk serum Langsung Berasa kenyal Banget ya mukanya Karena serum ini Memang ngebantu Dengan skin elasticity Kalian So kenyal and soft Banget rasanya Very nourished Cepet banget Absorb ke dalam kulit ya Ini udah langsung Absorb to the skin It doesn't feel sticky Doesn't feel oily Instant Instant Jadi nyaman banget Next itu High Mide Velvet Bright Cream mereka Ini In a pot Packagingnya aku suka banget sih This cream It looks expensive And compact And it comes with A little spatula It's so cute Jadi hygienic Ini pelembab dengan inovasi multi-layer Nanotechnology USA Yang bekerja efektif pada target Permasalahan kulit Seperti Hyperpigmentasi Dark spot Bekas jerawat Kerutan halus Dan mencerahkan Serta meratakan warna kulit Key benefits Fades dark spots and melasma Bright skin in weeks Target multiple layers of the skin For effective and comprehensive skin Rejuvenation Boost collagen Protect skin barrier Treat hyperpigmentation Anti-aging Increase skin elasticity And extra moisturizing Jadi yang beda dari cream ini adalah Cream ini memakai multi-layer nanotechnology Yang terdiri dari Tiga different ingredients Yaitu Simwhite 377 AHA Dan tripeptide Jadi multi-layer technology ini Itu terdiri dari Partikel nano Yang pas digosok ke dalam kulit Itu pecah Dan itu akan mengeluarkan Ingredients yang ter-enkapusulasi Partikelnya tuh sangat-sangat kecil ya Jadi ini tuh bisa keabsorb Kedalam layer paling dalam kulit kalian Jadi fungsinya dari teknologi yang tadi kita udah bahas Itu pertama ini tuh dapat mengeksfoliasi kulit Supaya kulit kalian tambah lembab lagi ya Terus mereka juga ada antioksiden Yang bekerja sebagai agent Untuk mencerahkan kulit Dan juga perpaduan peptide Yang tadi kita udah bilang ke kalian Yang simwhite 377 AHA Dan tripeptide itu Dapat merangsang kolagen Di dalam kulit kalian Supaya kulit kalian terasa lebih kenyal Dan juga terhidrasi Sekarang ini kulitnya Merasa so moisturized Jadi thick cream ya Konsistensinya lumayan thick Tapi Easy to absorb Dari pengalaman aku Ya sepertama kali dia apply Ini tebel Thick consistency Very creamy Which I like for my skin Tapi aku sukanya Appreciate-nya Abis kayak mungkin 5 menit It becomes normal Jadi ini kelengketnya Itu hilangnya cepet banget The technology itu bisa keabsorb really quickly Sampai ke lapisan Penetrate ke lapisan dalam kulit Jadi ini semua products already on our face Sekarang kita akan kasih tau kalian Pengalaman kita Selama 2 minggu ini What do we think of the actual products? So I think Buat aku duluan Ini aku akan kasih liat before and afternya The before Itu hari Pas minggu itu Aku ada kayak kemerahan Di under my eye Sama dark Bukan mata panda ya Tapi kayak tiba-tiba My under eye itu ada kayak Dark circles Yang biasanya aku Gak punya So pas aku Pake products ini Sebenernya cocok Because gak iritasi Kemerahannya gak tambah Worse I think it's good for Menenangkan kulit Iritasi Dan juga Kan ada brightening effectnya ya So all my dark circles And yang kayak kemerahan di kulit Itu jadi netral lagi Pengalaman aku Is that Kalo Tadi aku kan bilang My skin concern lately Itu lebih ke dark spot Aku sukanya Produk-produk ini tuh Brightening Dan juga gak bantu Hyper pigmentation Dan juga Seperti yang kalian bisa liat Di before and after Udah lebih pudar ya So itu sih yang aku suka Dan juga Aku suka pake these products Lebih during the day Karena gampang banget absorb ya Jadi gak Berasa thick So untuk sehari-hari Underneath makeup Aku suka Selama kita pake ini Well I believe that Ini bagusnya For normal to oily skin Tapi even perfect For oily skin Karena Meskipun Pakenya pertama kali Ini creamy Moisturizernya Tapi by the end of the day My skin gak tambah oily Tapi malah jadi Normal Kalo dipake malem Kan ada kena AC ya Malah in the morning My skin becomes normal To a bit dry Gitu Jadi yang bagus buat oily skin Kalo kalian gak mau Jadi lebih over oily So I think this is really good For kayak day Gak rasa berat Jorok gitu Their whole idea Of their skin care Ini bilangnya Finding minimal skin care That is suitable Comfortable And safe to use everyday Which is true sih I think this for everyday use Enak It's neutral Meneteralkan wajah Simple skin care ya Ini kayak basic Simple skin care Yang kalian Should always have ya Toner Serum And moisturizer Gampang And effective Seperti yang tadi dulu udah bilang Ini tuh minimalistic skin care Yang safe for every skin type Jadi menurut aku Ingredientsnya juga Gak yang super super strong And kuat banget Jadi mungkin Lebih cocok buat kalian Yang skin problemsnya Lebih mild Yang mungkin lebih ada Kayak sedikit dark spots Mau lebih hydrate Kulitnya lebih kenyal Tapi ya mungkin Buat kalian yang Lebih punya skin problems Yang lebih parah Mungkin lebih ke jerawat Bekas-bekas jerawat Yang udah dalam banget Scars Itu mungkin lebih susah Diilangkan dengan These products Normal skin types Yang punya mild irritations Or problems Tapi kayaknya dari semua ini My favorite product Itu I would get the Cream I really like the cream Pake untuk everyday It was very nice It's not over oily Creamy Tapi bukan over oily Pas di akhir hari But again Kalo night time Mungkin aku akan pake Yang lebih tebel Buat aku My favorite product Dari Hyamide series ini Itu adalah Radiant soothing water Karena menurut aku Ini refreshing banget Langsung membuat Kulit kalian tuh Awake and soft Jadi ini juga Aku suka pake Throughout the day Buat like refreshing aja Jadi itu another Skincare line Yang kita review For you guys Buat kalian yang lagi Nyari brightening series Atau skin cancer Kalian Itu kulit kusam Kulit yang ada dark spots Bisa kalian check out These products And hope we see you On the next one Bye Saba cantik 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 Saba cantik